Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport. Terima kasih. Update terbaru atlet yang lolos ke Olympia de Paris 2024 ada Maria Mars Maharani dari cabang olahraga judo. Cewek kelahiran 1 Juli 2000 saat ini berusia 24 tahun dari DKI Jakarta Indonesia. Dengan diritan prestasi, mendali perak di Hong Kong 2023 dan mendali perunggu di Warsawa 2024. Maharani berada di ranking 5 Asia dalam Road to Paris kelas under 52 kg. Hanya 10 besar atlet berprestasi terbaik yang berhak bertarung di Olympia de Paris 2024. Maharani adalah judoka Indonesia pertama yang berlaga di Olympia de dalam 12 tahun terakhir. Selamat untuk Maria Mars Maharani. Atlet selanjutnya ada Bernard Van Eyre dari cabang olahraga Balap Sweda. Cowok kelahiran 8 September 1997 saat ini berusia 26 tahun dari Singkawang, Kalimantan Barat, Indonesia. Dengan diritan prestasi, UC Nation Cup mendapatkan perak di Kali 2022. Dari ajang ASEAN Championship mendapatkan 3 medali perak di Jinchon 2020, New Delhi 2024 dan di New Delhi 2024. 2 medali perunggu di Jinchon 2020 dan nilai 2023. Dari ajang Asia Cup mendapatkan medali emas di Subunburi 2022 dan medali perak di Subunburi 2022. Atlet selanjutnya ada Rifda Irva Nalutfi dari cabang olahraga Senam. Rifda lahir 16 Oktober 1999 di Jakarta, Indonesia. Dengan deretan prestasi, medali perunggu di Piala Dunia Cairo 2023. Medali perak di ASEAN Games Jakarta-Palebang 2018. Medali perunggu di Islamic Solidarity Games di Baku 2017. Dan 4 medali emas dari SEA Games Malaysia 2017, Filipina 2019, Vietnam 2021, dan Vietnam 2021. Atlet selanjutnya ada Fatur Gustavian dari cabang olahraga Menembak. Fatur Gustavian lahir 21 Agustus 98 di Bogor, Indonesia. Dengan deretan prestasi, mendapatkan medali emas di Piala Dunia di Jakarta 2023. 3 kali medali emas di SEA Games, Filipina 2019, Vietnam 2021, dan Vietnam 2021. Mendapatkan 2 medali perak di Vietnam 2021 dan Filipina 2019. Atlet selanjutnya ada Rio Waida dari cabang olahraga Serving. Rio Waida lahir 25 Januari 2000 di Saitama, Jepang. Dan saat ini tinggal di Uluwatu, Bali. Dengan deretan prestasi, mendapatkan medali perak di World Serving Games di California 2022. Dan mendapatkan medali perak di SEA Games, Filipina 2019. Atlet selanjutnya ada La Memo dari cabang olahraga Rowing atau Dayung. Pemuda kelahiran 8 Januari 1995 saat ini berusia 29 tahun dari Pulau Osi, Maluku, Indonesia. Dengan deretan prestasi, dari ajang ASEAN Games mendapatkan medali perak di Jakarta Palembang 2018. Medali perunggu di Hansot Sina 2022. Dari cabang olahraga ASEAN Championship mendapatkan medali emas di Bancan 2022. Medali perak Pataya 2017. Dan 2 medali perunggu di Beijing 2015 dan Bancan 2021. Sementara itu dari ajang SEA Games meraih 4 medali emas. 2 di antara di Singapura 2015 dan 2 di antaranya di Vietnam 2021. Atlet selanjutnya dari cabang olahraga Panan ada Arief Dwipangestu. Pemuda kelahiran 25 Maret 2004 di Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Dengan deretan prestasi 3 kali medali emas di SEA Games Filipina 2019, Vietnam 2021, dan Vietnam 2021. Atlet selanjutnya ada Dianda Koirunisa dari cabang olahraga Panan. Koirunisa lahir 16 Maret 97 di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dengan deretan prestasi, mendapatkan medali perunggu di Piala Dunia Shanghai 2018. Dari ajang ASEAN Games mendapatkan medali perak di Jakarta Palembang 2018. Dari ajang SEA Games mendapatkan 3 kali medali emas di antaranya di Myanmar 2013, Malaysia 2017, Malaysia 2017, dan 3 medali perak di Singapura 2015, Malaysia 2017, dan Filipina 2019. Dan 1 kali medali perunggu di Filipina 2019. Atlet selanjutnya ada Reza Octavia dari cabang olahraga Panan. Dan cewek lahiran 25 Oktober 2000, saat ini berusia 23 tahun dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Dengan deretan prestasi, dari ajang Islamik Solidarity Game mendapatkan medali emas di Konya 2021, medali perak di Konya 2021, dan medali perunggu di Konya 2021. Dari ajang SEA Games mendapatkan 2 medali emas di Vietnam 2021, di 2 nomor berbeda, individu dan redu. Dari ajang ASEAN University Game mendapatkan medali emas di Ratsatani 2022, dan medali perunggu di Ratsatani 2022. Atlet selanjutnya ada Siva Nur Aviva Kamal, masih dari cabang olahraga Panan, lahir 1 Oktober 1991, saat ini berusia 33 tahun dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk deretan prestasi untuk nasional, ada 3 medali emas. 1 medali emas di Pekanbaru 2012, dan 2 medali emas di Jawa Barat 2016. Atlet selanjutnya ada Lalu Muhammad Zohri dari cabang olahraga atletik, pria kelahiran 1 Juli 2000, saat ini berusia 24 tahun dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Dengan deretan prestasi, medali perak di ASEAN Game Jakarta-Palembang 2018. Dari ajang ASEAN Game mendapatkan medali emas di Konya 2023, dan medali perunggu di Konya 2023. Dari kejuaraan dunia U20 mendapatkan medali emas di Finlandia 2018. Dari kejuaraan ASEAN Junior Championship mendapatkan medali emas di Jepang 2018. Dan dari kejuaraan ASEAN School Game mendapatkan medali perak di Singapura 2017. Atlet selanjutnya ada Desak Maderita dari Panja Tebing. Desak Maderita lahir 24 Januari 2001 di Buleleng, Bali, Indonesia. Dengan deretan prestasi, medali emas di Piala Dunia Burn 2023. Dari ajang ASEAN Game mendapatkan medali emas di Hangzhou 2022. Dan kejuaraan ASEAN mendapatkan medali perak di Seoul 2022. Atlet selanjutnya ada Rahmat Adi Mulyono dari Cabang Olahraga Panja Tebing. Rahmat Adi Mulyono lahir 31 Oktober 2000 di Surabaya, Indonesia. Dengan deretan prestasi, medali perunggu di Piala Dunia Burn 2023. Medali perak di ASEAN Game Hangzhou 2022. Kejuaraan ASEAN mendapatkan medali emas di Bogor 2019. Dan medali perunggu di Bogor 2019. Atlet selanjutnya ada Fredrik Leonardo dari Cabang Olahraga Panja Tebing. Pria kelahiran 11 Maret 97 saat ini berusia 27 tahun. Kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Dengan deretan prestasi luar biasa diantaranya, kejuaraan dunia meraih medali emas di Birmingham 2022. Fredrik merupakan atlet Panja Tebing dengan titel juara dunia 3 tahun beruntun. Yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Dari ajang ASEAN Game, raihan emas di Jakarta Palembang 2018. Perak di Hanso 2022. Dan satu perunggu di Hanso 2022. Dari ajang kejuaraan Asia, satu emas di Bogor 2019. Satu perak di Bogor 2019. Dan satu perak di Seoul 2012. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Panja Tebing ada Rajia Salsabila. Cewek kelahiran 31 April 1999. Saat ini berusia 25 tahun dari Tangerang, Indonesia. Dengan deretan prestasi di ajang ASEAN Game, medali emas di Jakarta Palembang 2018. Medali perak di Hanso 2022. Medali perunggu di Hanso 2022. Sementara itu di kejuaraan Asia, meraih medali emas di Bogor 2019. Medali perak di Teheran 2017. Dua medali perunggu di Bogor 2019. Dan Seoul 2012. Atlet selanjutnya ada Eko Yuli Irawan dari Cabang Olahraga Angkat Besi. Eko Yuli Irawan lahir 24 Juli 89 di Kota Metro Lampung, Indonesia. Dengan segudang prestasi di antaranya, Dua kali medali perak olimpiade di Rio 2016, Tokyo 2020. Dua kali medali perunggu di London 2012, Dan Beijing 2008. Dari ajang ASEAN Game mendapatkan medali emas di Jakarta Palembang 2018. Dua kali medali perunggu di Guangzhou 2010, Dan Incheon 2014. Dari ajang SEA Game mendapatkan enam medali emas di antara di Korat 2007, Laos 2009, Jakarta Palembang 2019, Filipina 2019, Vietnam 2021, Dan Kamboja 2023. Atlet selanjutnya ada Rizky Juniansa dari Cabang Olahraga Angkat Besi. Rizky lahir 17 Juni 2003 di Banten, Indonesia. Dengan diretan prestasi medali emas di EVF World Cup, Phuket 2024. Medali perak di World Championship Bogota 2022. Tiga medali emas di Islamic Solidarity Games di Konya 2021. Medali emas di SEA Game, ASEAN Kamboja 2023. Medali perak di SEA Game Vietnam 2021. Dua medali emas di Junior World Championship, TASKEN 2021, Dan Heraklon 2022. Dan medali emas di ASEAN Junior Championship di TASKEN 2021. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Angkat Besi ada Nurul Akmal. Nurul Akmal lahir di 12 Februari 1993 dari Banda Aceh, Indonesia. Dengan diretan prestasi medali perak ASEAN Championship Manama 2022. Medali perunggu TASKEN 2024. Dan medali perak Islamic Solidarity Games di Baku 2017. Dan tiga medali perunggu di Konya 2021, Konya 2021, Dan Konya 2021. Dan dua medali perak dari Ajang SEA Game Vietnam 2021, Dan SEA Game Kamboja 2023. Atlet selanjutnya dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis ada Jonathan Christy. Jonathan Christy kelahiran 15 September 1997 dari Jakarta, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Medali emas ASEAN Games Jakarta-Palembang 2018. Medali perak 2018 Jakarta-Palembang. Dari ajang ASEAN Championship, Mendapatkan medali emas di Ningbo 2024. Dan medali perak di Manila 2022. Dari ajang ASEAN Team Championship, Mendapatkan tiga medali emas di tahun 2016 di Hidirabad, Dan Alor Setar 2018 dan Manila 2020. Dari ajang SEA Game sudah mendapatkan empat medali emas di Singapura 2015, Malaysia 2017, Malaysia 2017, Dan Filipina 2019. Masih dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis ada Antoni Sinisuga Ginting, Pemuda kelahiran 20 Oktober 1996 di Cimahi, Jawa Barat, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020. Dari ASEAN Games, Mendapatkan medali perak di Jakarta-Palembang 2018, Dan medali perunggu Jakarta-Palembang 2018. Dari ajang ASEAN Championship, Mendapatkan medali emas di Dubai 2023. Dari ajang ASEAN Team Championship, Mendapatkan tiga medali emas di 2016 di Hidirabad, Alor Setar 2018, Dan Manila 2020. Dari ajang SEA Game, Dua medali emas di 2015 di Singapura, Dan 2019 di Filipina. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis ada Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria Mariska Tunjung kelahiran 11 Agustus 1999 dari Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Medali perunggu ASEAN Games Jakarta-Palembang 2018. Dari ajang ASEAN Team Championship, Mendapatkan medali emas di Selangor 2022, Dan medali perunggu di Alor Setar 2018. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan dua medali perak di Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Mendapatkan empat medali perunggu di Singapura 2015, Malaysia 2017, Malaysia 2017, Dan Vietnam 2021. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis ada Apriani Rahayu. Apriani Rahayu kelahiran 29 April 1998, Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Dari ajang ASEAN Games, Mendapatkan dua medali perunggu di Jakarta-Palembang 2018, Dan Jakarta-Palembang 2018. Dari ajang ASEAN Team Championship, Mendapatkan medali perunggu di Alor Setar 2018. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan dua medali emas di Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Dua medali perak dari Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Dan satu medali perunggu di Malaysia 2017. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Ada Siti Fadiyah Silva Ramadhan, Siti kelahiran 16 November 2000, Dari Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Medali perak World Championship Copenhagen 2023. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan medali emas di Vietnam 2021, Dan dua medali perak di Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Atlet selanjutnya dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Ada Fajar Alfian, Pemuda kelahiran 7 Maret 1995, Dari Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Dua medali perunggu di World Championship Basel 2019, Dan Tokyo 2022. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan dua medali perak di Jakarta Palembang 2018, Dan Jakarta Palembang 2018. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan medali perunggu di Manila 2022. Dari ajang SEA Team Championship, Mendapatkan medali emas di Manila 2020. Dari ajang SEA Games, Mendapatkan dua medali emas di Malaysia 2017, Dan Filipina 2019. Satu medali perunggu dari Malaysia 2017. Atlet selanjutnya dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Ada Mohamad Rian Ardianto. Mohamad Rian kelahiran 13 Februari 1996, Dari Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Dua medali perunggu di World Championship Basel 2019, Dan Tokyo 2022. Dua medali perak dari ASEAN Games Jakarta Palembang, Jakarta Palembang. Satu medali perunggu dari ASEAN Championship Manila 2022, ASEAN Team Championship Mendali Emas di Manila 2020, Dan dua medali emas dari ajang SEA Games Malaysia 2017, Dan Filipina 2019, Dan medali perunggu di Malaysia 2017. Atlet selanjutnya ada Rino Frivaldi dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis. Rino Frivaldi kelahiran 12 November 1999, Dari Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Satu kali medali emas di Filipina 2019, Tiga medali perunggu di Filipina 2019, Vietnam 2021, Dan Vietnam 2021. Atlet selanjutnya masih dari Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Ada Pita Haning Tia Sementari. Pita kelahiran 1 Juli 1999, Dari Jakarta, Indonesia. Dengan diretan prestasi, Dua medali perak dari SEA Games, Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Dua medali perunggu dari Filipina 2019, Dan Vietnam 2021. Itu telah daftar atlet yang lolos ke Olympia de Paris 2024. Saya terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, Jangan lupa like, komen, subscribe, Dan nyalakan tombol notifikasinya, Untuk mengetahui update terbaru dari Cahrespo. Terima kasih.